UMG Season 248, Token Rentang Surga Membagi gunung dan memerintah. Masalah ini diputuskan begitu saja. Apa yang Ye Yuan katakan mewakili sikap dari berbagai ras. Tidak ada yang membantahnya. Bahkan Lin Chaotian dan sembilan leluhur Dao yang agung lainnya juga tidak berani membantahnya. Membantah itu berarti mereka akan menghadapi ras dewa. Mengenai kekuatan nenek moyang ras surgawi, mereka sudah memiliki pengalaman yang mendalam. Tidak ada yang akan bodoh. Mengabaikan hal-hal lain, hanya berbicara tentang dua kekuatan besar 10 mark, mereka bukanlah apa yang bisa dihadapi oleh umat manusia. Tentu saja, semua ini tidak penting. Yang penting pertempuran kiamat tidak perlu diperjuangkan lagi. Ye Yuan menekan ras surgawi yang sangat kuat yang memiliki dua pembangkit tenaga listrik 10 tanda yang perkasa dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada pertempuran hebat yang mengguncang bumi. Tidak ada jurang penderitaan. Perlombaan surgawi terakumulasi selama 10 miliar tahun untuk melakukan comeback. Seberapa besar momentumnya. Namun, Ye Yuan menghancurkan tentara terlebih dahulu, dan kemudian dia menekan nenek moyang sesudahnya, mencegah perang yang akan melenyapkan surga dan menghancurkan bumi menjadi ketiadaan. Prestasi seperti itu melampaui yang dahulu dan membuat kagum orang-orang sesaman. Setelah pertempuran ini, ras dewa melakukan migrasi skala besar dan memasuki dunia heaven span. Segudang ras juga mengeluarkan perintah ketat untuk segera mundur dari barat gunung heaven span. Migrasi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di dunia heaven span. Tetapi bagi sebagian besar seniman bela diri, tidak berperang secara alami adalah yang terbaik. Dunia seniman bela diri penuh dengan pembantaian. Tapi pertempuran kiamat semacam ini agak terlalu kejam. Di bawah perang seperti itu, bahkan jika kekuatan Anda sangat hebat, Anda pada akhirnya akan menjadi umpan meriam. Saat itu, seberapa kuat 18 leluhur agung umat manusia. Tetapi pada akhirnya, mereka juga berubah menjadi debu. Setelah perang kiamat dimulai, itu akan setara dengan penggiling daging. Bahkan jika banyak pembangkit tenaga listrik tidak mau terlibat, itu tidak dapat dihindari untuk terpengaruh juga. Oleh karena itu, di dalam wilayah manusia, mereka praktis berbicara tentang pencapaian besar Yeyuan. Berbicara tentang informasi, secara alami Bao Inquire adalah yang paling tahu informasinya. Saat ini, Bao Inquire sudah dikelilingi oleh sekelompok besar pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, menanyakan darinya tentang awal dan akhir dari perang manusia dan dewa. Bao Inquire tampak gembira, menceritakan adegan Yeyuan melawan tiga nenek moyang sendirian. Kefasihannya juga bagus, berbicara seperti itu terjadi padanya secara pribadi. Di sekelilingnya, Kaisar Surgawi mendengarkan dengan mabuk. Berbicara sampai bagian yang menarik, Bao Inquire sendiri juga sangat bersemangat. Roh naga sejati ke-9 itu berjuang untuk membebaskan dirinya sedikit demi sedikit. Anda semua tidak dapat membayangkan ekspresi dari progenitor ras Surgawi Tianqing. Itu sangat indah, dia ingin bergegas maju dan menghancurkan roh naga sejati ke-9 itu. Delapan roh naga sejati semakin kuat dan kuat, dan ketiga nenek moyang agung itu tampak seperti menyerah. Bao Inquire berkata dengan ekspresi gembira. Seorang Kaisar Surgawi di sampingnya berkata dengan gugup, lalu, lalu setelah itu. Sebenarnya, Kaisar Surgawi yang hadir sudah tahu hasilnya sejak lama. Pada akhirnya, roh naga sejati ke-9 runtuh dan tidak muncul. Tapi suasana sudah dibangun sampai saat ini. Mereka sepertinya sudah melupakan hasilnya, dan mereka hanya mengikuti alurnya. Lagi pula, seorang manusia yang bertarung sendirian dengan tiga nenek moyang hebat, tidak ada yang bisa membayangkan hal semacam ini sebelum ini sama sekali. Sembilan leluhur dao yang hebat mampu mengalahkan nenek moyang satu lawan satu sudah menjadi sesuatu yang sangat mengesankan. Pada kenyataannya, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pasangan nenek moyang. Mengenai hal ini, semua orang juga jelas dalam hati mereka. Tapi Ye Yuan melawan tiga nenek moyang yang hebat sendirian. Memikirkannya saja membuat orang merasa jantung mereka melompat. Apalagi dia hampir mengalahkan tiga nenek moyang yang hebat. Bao Inquire menghela nafas dan berkata, Sayangnya, tepat pada saat ini, vitalitas darah Lord Saint Azuré abis, dan naga sejati kesembilan menghilang. Tapi kalian semua tidak tahu sesuatu. Jika Lord Saint Azuré benar-benar bisa memanggil roh naga sejati kesembilan, ras dewa mungkin bahkan tidak mendapatkan setengah dari dunia ini saat ini. Anda tidak melihat saat itu ketika Lord Saint Azuré tertawa dingin dan bertanya kepada leluhur Tian King apakah dia memiliki kualifikasi untuk mengancamnya atau tidak. Nenek moyang Tian King buru-buru membalas mengatakan bahwa ras dewa dapat memasuki dunia Heavenspan, mengatakan bahwa inilah yang dikatakan Ye Yuan sebelumnya. Ekspresi itu takut Lord Saint Azuré akan kembali pada kata-katanya. Hahaha, terasa sangat menyegarkan. Ya, benar-benar terasa luar biasa. Bukankah ras surgawi menyebut diri mereka utusan surga sepanjang hari, tak terkalahkan di bawah langit? Lord Saint Azuré benar-benar menamparkan wajah mereka dengan keras. Petik 2. Bukankah begitu? Jika mereka adalah utusan surga, maka sebagai wakil umat manusia, Lord Saint Azuré adalah surga. Hahaha. Kelompok kaisar surgawi semuanya memiliki ekspresi gembira di wajah mereka, merasa terhormat. Sejak ras surgawi muncul, rahasia sejarah digali sedikit demi sedikit. Hampir semua pembangkit tenaga manusia hidup dalam bayang-bayang ras surgawi. Kekuatan ras surgawi membuat mereka tidak bisa bernafas. Hari ini, mereka akhirnya merasakan permuliaan demi pemenuhan. Saint Azuré lah yang memberi mereka kesempatan untuk berjalan dengan kepala tegak. Tapi Bao Inquire mengekang ekspresinya dan berkata dengan penuh penghormatan, prestasi Lord Saint Azuré layak untuk kita semua ingat. Meskipun dia sudah dihormati sebagai pembangkit tenaga listrik nenek moyang, dia benar-benar berbeda dari sembilan pencuri tua itu. Dia memiliki belas kasih untuk semua kehidupan, dan dia benar-benar berjuang untuk umat manusia. Bahkan selama perang itu, dia tidak lupa untuk memperingatkan ras dewa untuk tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika bukan karena dia, kita sudah menjadi budak ras dewa sekarang, dan ditakdirkan untuk selamanya. Kaisar surgawi merasakan hal yang sama, menganggupkan kepala mereka satu demi satu. Pembangkit tenaga Kaisar surgawi memang pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia Heavenspun. Tapi di depan pertempuran kiamat, di depan pertempuran kiamat semacam ini, Kaisar surgawi terlalu kecil. Pembangkit tenaga listrik tingkat daul leluhur adalah master sejati dunia. Mereka sudah melampaui tingkat seniman bela diri biasa dan tidak akan peduli dengan hidup dan mati orang biasa sama sekali. Tapi Ye Yuan berbeda. Tindakannya membuat Kaisar surgawi ini merasa hormat. Itu benar, itu adalah rasa hormat. Mencapai level Ye Yuan, dia sama sekali tidak perlu peduli dengan kehidupan dan kematian seniman bela diri biasa. Tapi dia masih berjuang untuk semua makhluk hidup. Dia tidak meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia, tetapi di depan prinsip-prinsip utama kebenaran, dia tidak akan pernah menyerah. Lord Saint Azuray sangat layak menjadi pria dengan bakat dan kebajikan hebat selama berabad-abad. Jika itu saya, dijebak oleh sembilan leluhur daul yang hebat dan ditolak oleh banyak orang, saya tidak akan pernah melangkah maju. Betul sekali, Tuan Saint Azuray adalah orang suci. Dia tidak menahan diri untuk membunuh, tetapi dia juga tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Di depan prinsip benar dan salah, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Ya, Lord Saint Azuray menciptakan legenda umat manusia. Prestasinya bersinar selama berabad-abad. Dia benar-benar layak bagi kita semua untuk mengaguminya. Berbicara sampai di sini, Kaisar surgawi ini semua mengungkapkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Sebenarnya, sebelum pertempuran ini, banyak orang sudah kehilangan harapan. Sembilan leluhur daul yang hebat menyinggung Yeyuan sampai ke intinya. Ketidaktahuan mereka tidak memiliki batas bawah sama sekali. Tetapi pada akhirnya, Yeyuan masih melangkah maju dan membalikkan arus yang mengamuk. Saat mereka mengobrol santai, riak besar tiba-tiba berangkat ke arah gunung Heavenspun. Serangkaian komet terbang keluar dari gunung Heavenspun, merobek Cakrawala, dan terbang ke setiap sudut dunia Heavenspun. Sebuah pembangkit tenaga listrik berkata dengan terkejut, Men, apa yang terjadi dengan gunung Heavenspun lagi? Sejak Heavenly Dao Samsara, gunung Heavenspun tidak bisa dimasuki lagi. Sekarang, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tatapan Bau Inquire berkedip dan dia berkata, Hehehe, melihat penampilan ini, itu seharusnya token Heavenspun. Pertempuran kiamat baru saja meredah, saya khawatir. Pembantaian sang winari lainnya akan terjadi lagi. Tatapan Kaisar Surgawi berubah menjadi niat dan mereka bertanya, Untuk apa token Heavenspun ini? Bau Inquire tersenyum dan berkata, Kalian semua tidak boleh terlalu memikirkannya. Hal ini adalah bencana, itu bukan berkah bagi kalian. Tanpa kekuatan deva keempat atau kelima blight, lebih baik jangan pikirkan itu. Bab 2482, Dugaan Apa token Heavenspun itu? Ye Yuan bertanya dengan wajah penasaran. Kemunculan token Heavenspun membuat seluruh dunia Heavenspun bergolak dengan kegembiraan lagi. Saat ini, dunia luar sudah dalam kekacauan. Setiap pembangkit tenaga listrik deva realm memobilisasi Kaisar Surgawi dan Empirins di bawah mereka untuk pergi keluar dan mencari token Heavenspun, mengaduk pembantaian sang winari. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata, token rentang surga adalah kunci untuk memasuki gunung rentang surga selama Dao Samsara Surgawi. Hanya dengan itu seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk memperebutkan kualifikasi leluhur Dao, dan kemudian mendominasi Samsara berikutnya. Ketika Ye Yuan mendengar, dia menyadari. Setelah perang, ia berusaha memasuki gunung Heavenspun. Tetapi setelah mencapai perbatasan gunung Heavenspun, dia didorong oleh kekuatan yang kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti dia tidak dapat menahannya. Ini adalah kekuatan surga, manusia tidak bisa menahannya. Sepertinya, beberapa orang itu sudah bersiap untuk pindah, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Beberapa yang dia bicarakan secara alami mengacu pada sembilan leluhur Dao yang agung. Kesembilan dari mereka telah mengendalikan dunia Heavenspun untuk suatu zaman, bagaimana mungkin mereka mau tunduk kepada orang lain. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum dan berkata, tentu saja. Pada kenyataannya, mereka sudah bersiap untuk waktu yang sangat lama. Saat ini, sarangnya sudah lama dilemparkan, bukan? Dengan manajemen 10 miliar tahun mereka, mendapatkan token Heavenspun tentu saja tidak sulit. Tapi kali ini, jika mereka ingin mendapatkan posisi leluhur Dao lagi, kemungkinan tidak akan semudah itu lagi. Selanjutnya, mencapai posisi Dao Ancestor juga tidak hanya mengandalkan kekuatan saja. Keberuntungan juga sangat penting. Surgawi Dao Samsara terakhir, Nenek Moyang Ras Surgawi sudah dipukuli oleh 18 Nenek Moyang sampai mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, begitulah mereka memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Kali ini, Nenek Moyang Ras Surgawi semuanya telah kembali, mereka secara alami akan bergabung dalam perjuangan untuk kualifikasi leluhur Dao. Secara alami akan sangat sulit bagi beberapa dari mereka untuk ingin menjadi leluhur Dao lagi. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Ye Yuan bertanya karena penasaran. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata, area pegunungan Heaven Span sangat luas. Di mana kristal aturan muncul, tidak ada yang tahu juga. Lebih jauh lagi, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda mungkin juga tidak bisa menjadi leluhur Dao. Saat itu, cahaya leluhur Dao adalah yang terlemah di antara mereka, hanya deva second light. Tapi pembangkit tenaga listrik yang bersaing untuk kristal aturan semuanya mati pada akhirnya. Tapi dia lolos dan menjadi cahaya leluhur Dao. Karena itu, dia juga yang terlemah di antara leluhur Dao. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam terikat lidah ketika dia mendengarnya. Adeva second light sebenarnya memperoleh kristal aturan. Keberuntungan ini gila. Tapi kali ini, ras dewa juga akan bergabung dalam pasukan lawan. Selanjutnya, leluhur Dao yang pensiun kali ini, masing-masing dari mereka sangat kuat. Persaingan pasti akan semakin sengit. Meskipun keberuntungan sangat penting, kekuatan lebih penting. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur agung bergabung, jelas bahwa yang lebih lemah bahkan memiliki peluang kecil. Ye Yuan, selama Dao Samsara Surgawi ini, kamu harus menang dan kembali dengan posisi Dao Leluhur. Hanya dengan menjadi leluhur Dao Anda dapat menekan ras surgawi, dan membuat mereka tidak berani berperilaku liar. Tentu saja, beberapa orang itu, kami akan membalas dendam jika ada, dan membalas dendam jika ada dendam. Petik 2. Ketidaktahuan beberapa leluhur Dao juga membuatnya sangat jijik. Dia dipenuhi dengan ketidaksenangan terhadap beberapa orang itu. Leluhur Dao, huhu, aku pasti akan pergi ke Gunung Heavenspan. Hanya saja status leluhur Dao ini. Saya tidak tertarik padanya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Ekspresi rahasia mendalam kaisar surgawi berubah dan dia berkata, Ye Yuan, ini bukan waktunya untuk menolak karena kerendahan hati. Dengan kekuatan Anda, ditambah dengan kristal aturan, Anda benar-benar akan menjadi leluhur Dao nomor satu. Tanpamu, ras manusia tidak akan mampu menekan ras dewa juga. Hanya berdasarkan beberapa dari mereka, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Di pihak ras dewa, begitu mereka menjadi leluhur Dao, kekuatan mereka akan menjadi sangat kuat. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku punya jalanku sendiri. Saya tidak perlu peningkatan kristal aturan. Selain itu, tidakkah kamu merasa bahwa Heavenspun World ini, seperti sangkar raksasa, memenjarakan semua orang di sini? Berbicara di sini, Ye Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tatapannya menunjukkan tatapan yang rumit. Saat ini, Ye Yuan praktis sudah berdiri di puncak dunia Heavenspun. Pemandangan di depan matanya sudah sangat berbeda. Lin Chaotian mereka semua akan meratapi apa yang ada di atas gunung Heavenspun. Lalu bagaimana mungkin Ye Yuan tidak dipenuhi dengan perubahan emosi? Seluruh tubuh rahasia mendalam Kaisar Surgawi bergetar, matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Mungkinkah hal yang Lin Chaotian mereka khawatirkan akan benar-benar menjadi kenyataan? Ye Yuan akan mematahkan belenggu dan menjadi eksistensi di atas leluhur Dao? Tapi bagaimana ini mungkin? Tidak pernah ada rekor seperti itu di dunia Heavenspun, apalagi legenda seperti itu. Bahkan Tianqing saat itu juga tidak dapat mematahkan belenggu dengan augmentasi kristal aturan. Selanjutnya, kata-kata Ye Yuan sebelumnya sangat menggemparkan. Dia benar-benar mengatakan bahwa Heavenspun World adalah sangkar raksasa. Apa maksud kata-katamu? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi merasa bahwa napasnya menjadi agak kasar. Ye Yuan dipenuhi dengan perubahan emosi saat dia berkata, Kamu tahu, aku membalas dendam jika ada, dan membalas dendam jika ada dendam. Aku dan ras dewa seharusnya tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Lalu mengapa saya mengambil inisiatif untuk membiarkan mereka memasuki dunia Heavenspun? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi terkejut dan berkata, Ya, saya juga sangat ingin tahu. Ini bukan gayamu. Permusuhan antara Ye Yuan dan ras Surgawi dapat dikatakan telah berlangsung selama 10 miliar tahun. Jika dia benar-benar memikirkannya, 18 leluhur besar semuanya adalah muridnya. Ini 18 orang, semua telah jatuh. Apalagi ras divine secara paksa menculik Yue Mengli, membuat pasangan kekasih itu tidak dapat menerima satu sama lain meskipun bertemu. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia seharusnya menekan ras dewa dengan kuat di dunia abis. Tapi dia tidak. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, Aku melakukan perjalanan keras dewa kali ini. Baru kemudian saya menemukan bahwa mereka juga sekelompok orang yang menyedihkan. Mungkin hal-hal yang mereka lakukan bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Murid rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengerut dan dia berkata, Kamu, apa yang kamu temukan? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum mendapat petunjuk sekarang. Tapi aku punya perasaan bahwa segala sesuatu di dunia heaven span tampaknya telah dimanipulasi. Leluhur dao, ras surgawi, ras manusia, semua orang dan segalanya, semua tampak seperti sedang dimanipulasi oleh entitas secara rahasia. Dan kita hidup, berjuang, jatuh ke dalam samsara berulang-ulang sesuai dengan aturan ini. Badai mengamuk di hati Kaisar Surgawi mendalam rahasia. Kata-kata Ye Yuan benar-benar menumbangkan pemahamannya tentang dunia ini. Selama ini, keyakinan hidupnya adalah untuk menjaga heaven span world dan tidak membiarkan ras dewa memperbudak kembali ras manusia. Tapi kata-kata Ye Yuan membuatnya berpikir dalam-dalam. Siapa yang memandang dunia? Siapa yang menentukan nasib mereka? Mereka hanyalah sekelompok anak babi yang dipelihara di kandang. Tetapi siapa yang mengendalikan semua ini? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata dengan agak bingung. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu, tapi aku merasa itu harus berhubungan dengan patung totem ras dewa. Mungkin hari ketika saya memecahkan patung, akan ada jawaban. Tapi, tidak peduli siapa yang mengendalikan kita, kita terlalu kecil di depannya. Oleh karena itu, saya membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi bergumam, bahkan kekuatan yang lebih besar, mungkinkah? Leluhur dao belum cukup. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatan yang mampu mengendalikan dunia Heavenspun, dapatkah kamu membayangkan betapa kuatnya itu? Kulit rahasia mendalam Kaisar Surgawi berubah pucat pasi, dan dia berkata, Ini. Apakah misteri ini benar-benar perlu diungkap? Bab 2483, ditinggalkan oleh teman dan sekutu. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi takut. Kekuatan yang mampu mengendalikan dunia terlalu menakutkan. Karena itu, dia lebih suka tidak pergi dan membuka tutup ini. Karena mengungkap itu berarti akan menghadapinya. Sama seperti manusia di dunia kecilnya, tidak peduli batas apa yang mereka kembangkan, itu juga tidak mungkin untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan keberadaan seperti itu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Maaf, saya harus melakukan hal ini. Karena jika saya tidak melakukannya, saya tidak akan bisa menyelamatkan Li Er. Santai, terlepas dari siapa dia, dia akan berhadapan denganku. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tersenyum pahit dan berkata, Wajah, apa yang akan kamu gunakan untuk menghadapinya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, mungkin aku benar-benar bisa mematahkan belenggu. Seluruh tubuh rahasia mendalam Kaisar Surgawi bergetar dan dia berkata dengan waspada, Apakah ini benar? Ye Yuan menganggup dan berkata, Saya merasa bahwa alam kultivasi saya belum mencapai akhir. Hanya saja, untuk saat ini, saya belum menemukan cara untuk menerobos. Petik 2 Rahasia mendalam Kaisar Surgawi tampak heran dan dia berkata, Bagaimana ini mungkin? Deva Vif Blight adalah akhir. Bagaimana? Bagaimana Anda melakukannya? Ye Yuan berkata, sebenarnya, Lin Chaotian menebak setengahnya dengan benar. Saya memang menjadi kuat karena gunung laser heaven span. Hanya saja ketergantungan terbesar saya bukanlah gunung laser heaven span, tetapi satu set metode kultivasi yang saya pahami dari laser heaven span mountain. Seperangkat metode kultivasi inilah yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Namun sayangnya, dunia kecil Anda telah ditetapkan, dan Anda tidak dapat lagi mengolah rangkaian metode kultivasi ini lagi. Petik 2 Murid rahasia mendalam Kaisar Surgawi mengerut dan dia berkata, metode kultivasi yang mampu mematahkan belenggu. M. Mungkinkah kultivasi kita semua salah? Ye Yuan menganggup dan berkata, Dunia kecilku tidak terbuka sendiri, tapi itu berevolusi dan terbentuk secara alami. Ketika Anda semua berkultivasi ke alam Deva, dunia kecil sudah mencapai bentuk akhir. Tapi dunia kecilku belum sepenuhnya terbentuk. Ini juga mengapa saya tidak perlu melewati kesengsaraan Hawar Deva. Gelombang mengerikan dimulai di hati rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Dampak kata-kata Ye Yuan pada dirinya terlalu kuat. Dunia kecil Ye Yuan sebenarnya belum terbentuk. Metode kultivasi semua orang di dunia Heavenspun sebenarnya salah. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Ye Yuan benar-benar berjalan keluar dari jalan yang menjadi miliknya. Bakat ini hanya membuat orang tidak bisa berkata-kata. Yang lain semuanya menggunakan satu dari sejuta untuk menggambarkan bakat. Tapi Ye Yuan adalah satu-satunya di dunia Heavenspun. Di antara triliunan makhluk hidup, dia adalah satu-satunya. Setelah waktu yang lama, rahasia mendalam Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Tidak heran. Tidak heran bagaimana Kaisar ini meramalkannya, saya tidak dapat melihat melalui takdir Anda juga. Nasib Anda telah melompat keluar dari Surgawi Dao. Bagaimana mungkin makhluk Fana bisa Surgawi? Apapun anak yang tidak terduga, apapun pembicaraan tentang takdir, itu tidak ada untukmu. Kedua orang itu sedang mengobrol ketika Jian Yun Xin datang. Lord Zain Azure, Ayah, ada seorang seniman bela diri Deva Fort Blight di luar bernama Zhang Zhen, yang mengatakan bahwa dia memiliki masalah mendesak untuk menemui Lord Zain Azure, kata Jian Yun Xin. Ye Yuan berkata, apakah dia mengatakan sesuatu? Jian Yun Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengatakan bahwa masalah ini sangat penting dan harus menemui Anda secara langsung. Petik 2. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, biarkan dia masuk kalau begitu. Tak lama, seorang pria parubaya mengenakan jubah biru laut berjalan di bawah pimpinan Jian Yun Xin. Saat kedatangan melihat Ye Yuan, dia berlutut dan berkata, yang rendahan ini Zhang Zhen memberi hormat kepada Lord Zain Azure, Lord Profound Secrets. Ye Yuan menganggup dan berkata, bangun. Untuk apa kau mencariku? Zhang Zhen mengeluarkan batu yang tampak sangat aneh. Tapi saat batu ini muncul, aura grit dao segera memenuhi aula besar. Murid rahasia mendalam kaisar surgawi mengerut dan dia berkata, token rentang surga. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, batu aneh ini adalah token heaven span. Rahasia mendalam kaisar surgawi menganggup dan berkata, aura ini tidak mungkin salah. Zhang Zhen berkata, yang rendahan ini datang ke sini untuk menawarkan token heaven span kepada Lord Zain Azure. Ye Yuan berkata dengan terkejut, harta seperti itu, kamu benar-benar ingin menawarkannya kepadaku. Zhang Zhen menganggup dan berkata, iya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya alasannya. Zhang Zhen berkata, terus terang, yang rendahan ini adalah bawahan Dao Ancestor Life. Token heaven span ini juga direbut dari tangan banyak pembangkit tenaga listrik di bawah perintahnya. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia menjadi semakin penasaran. Bawahan Lin Cao Tian sebenarnya memberikan token heaven span kepadanya. Hanya untuk melihat Zhang Zhen melanjutkan, tapi orang rendahan ini tidak mau bekerja untuk pria tak tahu malu itu lagi. Lord Saint Azuré memahami dan bersimpati dengan seniman bela diri dari generasi saya, memberikan kontribusi yang tinggi hingga mengejutkan dunia. Orang rendahan ini sangat mengagumi Lord Saint Azuré. Oleh karena itu, yang rendahan ini bersedia menawarkan token ini kepada yang mulia. Selanjutnya, jujur dengan Anda, yang rendahan ini masih memiliki token heaven span lain di tangan saya. Saya harap saya bisa mendapatkan perlindungan Lord Saint Azuré dan membawa saya ke gunung heaven span. Saat Ye Yuan mendengar, dia langsung mengerti. Perjuangan untuk Dao Ancestor kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka semua, seniman bela diri alam defa ini, hanya bisa menjadi pengikut dari berbagai leluhur Dao yang hebat. Kalau tidak, bahkan tidak akan ada kesempatan untuk masuk. Oleh karena itu, terlepas dari siapa yang memperoleh token heaven span, mereka mungkin harus memilih untuk bergabung dengan vaksi. Di sisi sembilan leluhur Dao yang hebat, reputasi mereka sudah memburuk. Bahkan bawahan mereka sendiri sebenarnya tidak mau mengikuti mereka lagi. Zhang Zhen ini sebenarnya ingin mencari perlindungannya. Ketika rahasia mendalam Kaisar Surgawi mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Hoho, sikap publik. Nama Lord Saint Azuré sebagai orang suci sudah memerintah tertinggi di dunia heaven span. Saya rasa Zhang Zhen hanyalah permulaan. Di masa depan, saya khawatir akan ada lebih banyak seniman bela diri yang datang ke sini untuk mencari perlindungan Anda. Petik 2 Zhang Zhen melanjutkan, Iya, Lord Saint Azuré memiliki prestise yang sangat tinggi di mata seniman bela diri dari generasiku. Siapapun yang menyebut Lord Saint Azuré semua tidak bisa tidak memberikan acungan jempol. Petik 2 Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata juga. Dia juga tidak menyangka hal seperti itu akan benar-benar terjadi. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Pergi, aku tidak bisa melindungimu. Zhang Zhen terkejut dan ekspresinya segera berubah drastis dan dia berkata, Yang mulia, mengapa ini? Mungkinkah, Yang mulia memandang rendah saya karena latar belakang saya? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak ada hubungannya dengan latar belakangmu. Hanya saja ketika saya memasuki gunung heaven span, saya tidak akan mengambil bagian dalam perjuangan untuk leluhur Dao. Saya secara alami tidak akan dapat melindungi Anda. Petik 2 Zhang Zhen membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi tidak percaya, Ka Yang mulia sebenarnya tidak bersaing untuk menjadi leluhur Dao. Ye Yuan menganggup dan berkata, Aku akan memasuki gunung heaven span, tapi itu hanya untuk mendapatkan tear of life. Saya tidak tertarik dengan posisi leluhur Dao. Petik 2 Zhang Zhen benar-benar terdiam. Saat ini, seluruh dunia heaven span tergila-gila dengan posisi leluhur Dao. Di luar, darah sudah mengalir seperti sungai untuk satu token heaven span. Tapi pukulan besar ini benar-benar mengangkat hidungnya ke posisi leluhur Dao. Dia memikirkannya dan berkata, Yang mulia, terima token heaven span ini. Saya hanya meminta Yang mulia untuk membawa saya ke gunung heaven span. Setelah memasuki gunung heaven span, Yang rendahan ini secara alami akan pergi dan menemukan peluang keberuntungan saya sendiri. Bagaimana menurut Yang mulia? Ye Yuan baru saja berpikir untuk membuka mulutnya untuk menolak ketika rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata, Lord Saint Azuré, jika Anda menolak, mereka hanya dapat memilih sembilan leluhur Dao yang agung. Dengan karakter menyebalkan orang-orang ini, mereka pasti hanya akan memanfaatkan orang-orang ini. Saya khawatir pada akhirnya, mereka tidak akan dapat menghindari hasil akhir dari kematian. Saat ini, selain Anda, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Selain itu, Anda pasti tidak akan membiarkan beberapa orang itu pergi. Harus ada seseorang yang menggantikannya sehingga Anda bisa bergerak. Bukankah begitu? Bab 2484, tanggung sendiri konsekuensinya. Bang! Kursi di bawah petir leluhur hancur menjadi debu. Dia memiliki tampilan yang suram. Bisa dilihat betapa marahnya dia saat ini. Sekelompok hewan ini, leluhur ini memperlakukan mereka dengan baik. Mengapa mereka menghianati leluhur ini? Kata leluhur petir dengan marah. Di bawah, Pang Zen berdiri dengan bangga dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Leluhur, ini adalah sentimen publik. Hal-hal yang telah kalian semua lakukan sudah mendinginkan hati para seniman bela diri di bawah langit. Mengapa mereka berdiri di sisimu? Tatapan leluhur petir berubah tajam dan dia berkata dengan marah, Diam, kamu anak yang tidak berbakti. Apakah Anda berencana untuk pergi ke sisinya juga? Petik 2 Ya, Pang Zen berkata tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tekanan yang mengerikan segera meletus. Telapak tangan leluhur petir sudah ditekan di atas kepala Pang Zen. Sedikit lagi dan itu bisa merenggut nyawanya. Tapi ekspresi Pang Zen tidak berubah, dan jantungnya tidak berpacu. Dia menatap lurus ke Ancestor Lightning begitu saja. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Petir leluhur memiliki ekspresi kemarahan yang menggelegar. Tapi dia tidak bisa menekan telapak tangan ini apapun yang terjadi. Enyahlah, tersesat untuk leluhur ini. Di masa depan, Anda bukan lagi anggota keluarga Pang saya. Ancestor Lightning berkata dengan raungan marah. Pang Zen berlutut dan melakukan tiga kautau ke arah petir leluhur, dan berkata, Tidak peduli apakah leluhur mengakui atau tidak, saya anggota keluarga Pang. Selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Adegan serupa terjadi pada berbagai leluhur dao yang hebat. Sembilan leluhur dao yang agung ditinggalkan oleh teman dan sekutu, hampir menjadi benar-benar menyendiri. Kemarahan mereka bisa dibayangkan. Bahkan ada banyak seniman bela diri garis keturunan langsung mereka, seperti Pang Zen, yang membelot dari kam mereka. Karena mereka punya pilihan yang lebih baik sekarang. Pada hari ini, di depan gunung Heavenspun, sembilan leluhur dao yang agung dan delapan leluhur besar ras surgawi hadir secara mengejutkan. Di sisi ras surgawi, ada kira-kira lebih dari seratus orang. Sementara di sisi sembilan leluhur dao yang hebat, itu tampak agak sepi. Ketika Tian Qing melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, Huhu, leluhur dao yang agung sebenarnya hanya memiliki beberapa orang ini di sisi mereka, itu di bawah martabatmu. Ekspresi Lin Cao Tian sangat jelek. Sambil mendengus dingin, dia berkata, Hanya ada beberapa kristal aturan. Mengapa saya menginginkan begitu banyak orang? Tian Qing memiliki ekspresi pencerahan yang tiba-tiba dan dia berkata, Oh, jadi begitu. Hahaha. Di tengah tawa itu penuh dengan ejekan. Lin Cao Tian dan yang lainnya marah sampai ekspresi mereka marah. Tepat pada saat ini, banyak titik hitam kecil muncul di cakrawala. Ekspresi semua orang berubah niat. Ye Yuan tiba. Titik-titik hitam kecil secara bertahap tumbuh lebih besar. Sekelompok besar orang yang padat mengikuti di belakang Ye Yuan. Ada kemungkinan 6-700 orang. Harta babi sedang tidur nyenyak dipelukan Ye Yuan. Di sampingnya, imam besar leluhur suci, rahasia mendalam kaisar surgawi, dan yang lainnya hadir secara mengejutkan. Di antara yang lain, Deva Fifth Blights juga bukan minoritas. Hanya ada total 1080 keping token heaven span. Tapi pihak Ye Yuan menempati lebih dari setengah dan bahkan lebih dari jumlah dua pihak lainnya. Bisa dilihat tingkat mengejutkan seperti apa yang dicapai oleh prestise Ye Yuan. Melihat sosok yang akrab di belakang Ye Yuan, ekspresi beberapa leluhur dao menjadi sangat jelek. Zhang Zhen, Wang Jin, Su Zheng, kalian luar biasa, baik sekali. Mata Lin Cao Tian ingin memuntahkan api saat menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, Zhang Zhen, Wang Jin, dan Su Zheng semuanya adalah jenderal di bawah Lin Cao Tian yang dijunjung tinggi. Lin Cao Tian juga tahu bahwa reputasinya telah memburuk sekarang. Jadi yang dia kirim adalah semua orang kepercayaannya yang terpercaya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan bawahan terpercaya ini memunggungi dia. Orang kepercayaan yang dia kirim, pada akhirnya, hanya sedikit orang yang kembali. Melihat Zhang Zhen dan yang lainnya saat ini, ditambah dengan komentar mencemoh Tian Qing sebelumnya, itu tidak bisa membantu tetapi sangat membuatnya kesal. Merasakan tekanan kuat Lin Cao Tian, ekspresi Zhang Zhen dan yang lainnya juga sedikit berubah. Bagaimanapun, akumulasi kekaguman Lin Cao Tian terlalu kuat. Huh. Lin Cao Tian, hal yang kalian semua lakukan, tidakkah kalian semua memiliki ide di hati kalian? Selama seseorang tidak bodoh, mereka tidak akan terus bekerja keras untukmu. Imam besar leluhur suci berkata dengan mendengus dingin. Kekuatan aturan Lin Cao Tian berkembang dan benar-benar memiliki penampilan seperti dia siap untuk pertarungan. Apakah begitu? Maka leluhur ini ingin melihat apakah dia bisa melindungi kalian semua atau tidak. Petik 2. Saat aura Lin Cao Tian dilepaskan, tekanan mengerikan itu membuat ekspresi semua orang berubah secara tiba-tiba. Ye Yuan sangat kuat, tetapi dia belum mencapai ranah kekuasaan. Lebih jauh lagi, melakukan gerakan besar seperti Nine Dragons Descending Upon the World mungkin tidak bisa menghadapi Lin Cao Tian juga. Lin Cao Tian tidak bisa membunuh Ye Yuan, tetapi jika dia ingin membunuh Zhang Zhen orang-orang ini, Ye Yuan mungkin juga tidak bisa melindungi mereka. Mereka mencari perlindungan Ye Yuan tetapi tidak menyangka bahwa Lin Cao Tian begitu tegas, berencana melakukan pembunuhan besar-besaran di luar gunung Heavenspun. Di sisi lain, Tian Qing melihat pemandangan ini dengan tenang, penampilan menonton lelucon. Gesekan internal ras manusia, dia secara alami sangat menyambutnya. Heh, ada juga leluhur ini. Api leluhur tertawa dingin, kekuatan aturan api juga mekar dengan tenang. Hal yang bagus, bagaimana leluhur ini bisa melewatkannya. Penghancuran leluhur dao juga bergabung. Sembilan leluhur dao yang hebat sebenarnya akan bergabung lagi. Bawahan beberapa orang ini hampir semuanya kabur. Mereka memiliki perut yang penuh dengan keluhan untuk memulai. Sekarang ada kesempatan untuk membuat Ye Yuan menderita kerugian. Mereka secara alami senang melihat itu terjadi. Beberapa orang semua tampak seperti kucing yang memakan kenari. Penampilan menyudutkan Ye Yuan. Ye Yuan memiliki ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Seolah-olah beberapa orang ini tidak ada sama sekali. Tapi tepat saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bergerak. Itu hanya untuk melihat sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya, sudah muncul di depan api leluhur dalam sekejap mata. Ekspresi leluhur api berubah dan dia berteriak, mencari kematian. Kekuatan api yang mengerikan meletus dalam sekejap. Seluruh langit tampaknya telah terbakar merah, tak tertandingi menakutkan. Tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikan suhu yang mengerikan ini dan mengarahkan jari ke api leluhur. Ye Yuan saat ini, seluruh orangnya tampak seperti pedang yang tajam. Pedang tajam yang bisa menembus langit dan bumi. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chaotian dan yang lainnya berubah dengan liar. Aturan pedang dao, dia, dia sudah mencapai ranah leluhur agung. Lin Chaotian berteriak kaget. Ye Yuan saat ini memiliki kekuatan aturan yang menakutkan di sekitar tubuhnya. Ketajaman itu merobek cakrawala, membuat orang tidak dapat melihat langsung ke sana. Tian Qing yang awalnya menyembunyikan sikap menonton pertunjukan, pupil matanya juga menyusut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan maju ke ranah leluhur agung begitu cepat. Peningkatan orang ini benar-benar tidak masuk akal. Sama seperti semua orang terkejut, Ye Yuan dan leluhur api berhadapan. Ledakan. Kekuatan ekstrim yang menakutkan langsung tersapu. Api leluhur menyemburkan setegup darah dengan liar, sosoknya terbang mundur. Murid Tian Qing mengerut dan dia berseru, pedang yang sangat cepat dan ganas. Sungguh jari yang sombong. Jarinya ini mengembun tanpa melepaskan, memadatkan pedang dao hingga ekstrim. Meledak pada satu titik, itu jauh lebih cemerlang daripada teknik api leluhur. Saat Ye Yuan memasuki ranah Grand Ancestor, kekuatannya sudah jauh melampaui Grand Ancestor Proud Swat saat itu, mencapai ranah yang tak terbayangkan. Di antara sembilan leluhur dao yang hebat, saya khawatir selain dari kehidupan leluhur dao, sudah tidak ada yang cocok dengannya. Petik 2. Ulasan ini ditransmisikan ke telinga semua orang. Semua orang terkejut tanpa alasan. Hanya satu jari yang mengalahkan api leluhur. Tingkat kekuatan ini mengejutkan semua orang, termasuk Lin Cao Tian. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Lin Cao Tian saat dia berkata dengan dingin, kalau begitu, kamu bergerak. Tapi tanggung sendiri konsekuensinya. Deklarasi yang mendominasi ini membuat semua orang merasa terkejut. Ekspresi Lin Cao Tian bahkan sangat buruk. Betapa kehilangan muka yang sangat besar. Bab 2485, Alam Semesta. Bocah sialan, leluhur ini ingin kamu mati. Tepat pada saat ini, raungan marah leluhur api datang. Kekuatan api yang bahkan lebih menakutkan dari yang barusan tiba-tiba meletus. Ada api yang mengerikan di mana-mana di langit. Jelas, api leluhur sudah sangat marah. Iblis hirup pikuk tarian api. Mati untukku. Mati. Mati. Bola api meledak di sekitar Ye Yuan, mengguncang kekosongan sampai bergetar. Dalam sekejap, Ye Yuan ditelan. Ini adalah gerakan Fire Dance Friends It Demon. Saya mendengar bahwa langkah ini adalah langkah besar utama leluhur api. Kekuatannya memang menakutkan. Petik 2. Langkah ini dapat membakar semua hal di dunia. Lord Saint Azurie akan baik-baik saja, kan? Ketika semua orang melihat leluhur api meledakkan puncaknya dan melepaskan gerakan besar pamungkasnya, masing-masing dari mereka juga sangat khawatir. Melawan leluhur Dao, tidak ada yang mudah dihadapi. Terutama jika itu adalah kartu truf pamungkas mereka, itu semua adalah besaran yang bisa melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. Saat gerakan Fire Dance Friends It Demon ini dilepaskan, energi spiritual di sekitarnya dibakar ke dalam zona vakum. Bisa dilihat betapa menakutkannya gerakan ini. Tapi tepat pada saat ini, tatapan Lin Chaotian berubah menjadi niat, tiba-tiba mengeluarkan mantra. Angin musim semi sejauh 10.000 mil. Kekuatan atribut kayu yang kuat langsung disuntikkan ke Fire Dance Friends It Demon. Kayu menghasilkan api. Fire Dance Friends It Demon milik Ancestor Fire tiba-tiba mengamuk tak tertandingi di bawah Spring Wind selama 10.000 mil gerakan ini. Laut api yang tak terbatas itu benar-benar mulai menghitam, secara bertahap berubah warna menjadi hitam. Suhu dunia ini tiba-tiba naik menjadi 10 kali lipat dari sebelumnya. Kekosongan itu dibakar oleh api. Ketika Ancestor Fire melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan ekspresi kegembiraan yang liar dan dia berkata sambil tertawa keras, hahaha. Sialan, lihat apakah kamu masih tidak mati kali ini. Wajah semua orang berubah liar. Tidak ada yang akan mengira bahwa serangan mendadak Lin Chaotian benar-benar bisa membuat gerakan Fire Dance Friends It Demon mengalami perubahan yang begitu mengerikan. Kontrol Lin Chaotian atas aturan atribut kayu jelas telah mencapai tingkat yang transcendent. Kekuatan atribut kayu yang disuntikannya seperti katalis, membuat gerakan Fire Dance Friends It Demon ini mencapai titik perubahan kualitatif. Nyala api yang menakutkan ini telah lama melampaui leluhur Dao sendiri. Berengsek, Lin Chaotian ini benar-benar tercelah. Ekspresi imam besar leluhur suci berubah saat dia berkata. Bahkan murid Tian Qing mengerut, dan dia berkata dengan terkejut, aku meremehkan Lin Chaotian ini. Langkah ini sangat mengesankan, jika Ye Yuan memahami tiga hukum besar di rana aturan pada saat yang sama, mungkin dia akan bisa memblokir langkah ini. Tapi saat ini, dia mungkin penuh dengan kemungkinan yang suram. Di sampingnya, ekspresi Yue Mengli juga sedikit berubah, mengungkapkan ekspresi khawatir. Of. Tapi tepat saat ini, ada getaran di lautan api. Sesosok berlari keluar dari lautan api, menerkam langsung ke api leluhur. Siapa yang bisa menjadi sosok ini jika bukan Ye Yuan? Dalam radius 30 kaki di sekelilingnya, titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, seperti ada banyak berlian yang menghiasi sekelilingnya, sangat indah. Tian Qing membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan ekspresi kaget, ini. Orang ini benar-benar jenius. Dia benar-benar meletakkan aturan pedang dao dengan padat di domain, membentuk jaring pedang yang kedap air. Domain ini adalah domain pedang daonya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk melindungi aturan api di luar. Kecepatan Ye Yuan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan api leluhur. Dia saat ini sedang bersemangat sendiri, berpikir bahwa Ye Yuan pasti sudah mati. Tapi dalam sekejap, Ye Yuan muncul di depannya benar-benar tanpa cedera, membuatnya melompat ketakutan. Kemudian, sudah terlambat untuk berpikir tentang melarikan diri. Domain pedang dao Ye Yuan tiba-tiba membesar, langsung menutupi api leluhur di dalamnya. Uni, ayat. Ye Yuan meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya tanpa emosi sedikitpun. Sementara bintang-bintang di sekelilingnya yang memenuhi langit tiba-tiba bermekaran. Murid leluhur api mengerut. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kekuatan domain di tubuhnya berkembang. Kekuatan api yang mengerikan berusaha untuk memaksa domain pedang dao Ye Yuan keluar. Hanya saja bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu tampaknya merupakan pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini menjadi domain mutlak Ye Yuan. Pedang satu demi satu itu menembus tepat melalui domain api leluhur, mengiris ke tubuh fisiknya. A. R. G. H. H. Ceritan menyedihkan keluar dari dalam domain SWOT Dao, menjadi sangat melengking dan sedih. Setiap suara sepertinya menangis di hati semua orang. Semua orang melihat pemandangan ini dengan sangat terkejut, pikiran mereka jatuh ke dalam stagnasi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, jeritan menyedihkan itu berangsur-angsur berhenti. Ye Yuan menyingkirkan, alam semesta. Sesosok jatuh dengan lemah. Bang! Tubuh leluhur api jatuh ke tanah, berkedut tanpa henti. Tubuhnya seperti bergerigi oleh gergaji, luka pedang di mana-mana. Auranya sudah sangat lemah, hanya satu nafas terakhir yang tersisa. His! Di sekeliling, terdengar serangkaian suara udara dingin yang tersedot. Adegan semacam ini benar-benar terlalu menggetarkan jiwa. Seorang leluhur dao benar-benar dipukuli sampai dia kehilangan bentuk manusia. Sudah berapa lama sejak hal seperti itu terjadi sebelumnya. Bahkan Tian Qing juga merasa nafasnya menjadi agak kasar. Menghabisi leluhur dao dengan sangat rapi dan rapi, bahkan dia tidak bisa melakukannya juga. U universe kan? Di dalam domain, saya adalah alam semesta. Langkah yang bagus, semesta. Sungguh alam semesta yang mendominasi. Domain pedang dao ini hanyalah domain absolut. Masuk ke dalam, seseorang pasti akan mati tanpa keraguan. Tian Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dia benar-benar terengah-engah oleh gerakan Ye Yuan ini. Ye Yuan baru saja melangkah ke ranah kekuasaan. Tapi penerapan aturan pedang dao sudah mencapai alam transcendent. Langkah ini tampaknya hanya menjadi domain pedang dao. Tapi dengan pengetahuan dan pengalaman Tian Qing, bagaimana bisa seperti itu? Langkah ini, alam semesta, adalah penggabungan sempurna dari kekuatan dunia dan kekuatan hukum Ye Yuan. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan melepaskan kekuatan aturan pedang dao secara ekstrim dengan Canon Chaos Heaven Spun. Dalam domain ini, kekuatan ofensif Ye Yuan praktis tidak memiliki batas atas. Aturan pedang dao yang tak ada habisnya seperti lautan pedang yang tak berujung, hanya menyerah setelah semua kekuatanmu habis. Tuan Tian Qing, ini hanyalah domain pedang dao. Apakah itu benar-benar sangat tangguh? Tian Qing berkata dengan penolakan untuk menyerah. Tian Qing meliriknya dan berkata, Bahkan jika leluhur ini terjebak di dalam, aku mungkin akan kehilangan lapisan kulit jika aku ingin melarikan diri juga. Kekuatannya tidak terletak pada aturan pedang dao, tetapi penerapan aturan pedang dao, serta kekuatan dunianya yang kuat. Jika dugaan saya benar, kekuatan dunia Ye Yuan kemungkinan lebih dari 10 kali lipat dari seniman bela diri biasa. Itu ada di level yang sama sekali berbeda. Ketika orang-orang dari ras dewa mendengar itu, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penilaian leluhur Tian Qing terhadap Ye Yuan akan sangat tinggi. Dalam hal ini, itu sama saja dengan mengakui bahwa Ye Yuan sudah memiliki kekuatan untuk mengancam leluhur Tian Qing. Ini benar-benar tak terbayangkan bagi mereka. Ye Yuan masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Lin Cao Tian saat dia berkata dengan dingin, Sekarang, apakah kamu masih ingin melihat apakah aku bisa melindungi mereka atau tidak? Lin Cao Tian membuka mulutnya lebar-lebar, secara naluriah ingin membantah. Tapi kata-kata itu mencapai ujung lidahnya dan ditelan kembali. Kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan sudah mencapai puncak kesempurnaan. Ye Yuan yang mencapai rana aturan, bahkan jika itu hanya aturan pedang dao, dia sudah berada di level berdiri bahu-membahu dengannya juga. Teh anggap dirimu kejam. Bocah, mari kita masing-masing menjauh dari urusan orang lain. Lin Cao Tian mengertakkan gigi dan berkata, Bab 2486, Kematian Leluhur Dao S sangat kuat, api leluhur dan kehidupan leluhur dao dua orang bergabung dan sebenarnya bahkan tidak dapat menjebaknya. Petik 2. Menghancurkan api leluhur dengan satu gerakan. Lord Saint Azurie saat ini benar-benar layak untuk gelar ini. Iya, Lord Saint Azurie yang menguatkan daonya adalah berkah dari seniman bela diri dari generasi kita. Setelah kejutan, semua orang sangat bersemangat. Kehidupan leluhur dao telah menyerah. Penghalang itu saling menguntungkan. Kekuatan Ye Yuan jelas sudah bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Dia sudah lama berharap bahwa akan ada hari ini. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa itu akan tiba begitu cepat. Hanya beberapa saat yang lalu, Ye Yuan memiliki gelar nominal Saint Azurie tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya. Tapi sekarang, dengan Ye Yuan mengalahkan api leluhur dalam satu gerakan, hampir setara dengan kehidupan leluhur dao, dia sudah benar-benar layak menyandang gelar Saint Azurie. Dia adalah Saint Azurie yang menciptakan legenda abadi. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi lagi. Dingin yang menusuk hingga angin tinju yang ekstrim menyapu. Itu hanya untuk mendengar ledakan. Tempat di mana api leluhur runtuh langsung berubah menjadi ketiadaan. Api leluhur yang tinggi dan perkasa benar-benar musnah. Semua orang sangat terkejut, membuka mulut lebar-lebar, tidak percaya di wajah mereka. Huhu, orang lemah tidak memiliki kualifikasi untuk hidup. Daripada hidup dengan menyakitkan, lebih baik membiarkan nenek moyang ini mengirimmu pergi, kata Tian Qing sambil tertawa tipis. Ukulan sebelumnya diluncurkan oleh Tian Qing. Roh api leluhur dao yang telah tidak terkendali selama satu zaman benar-benar binasa di depan gunung Heavenspun. Baru saja, dengan Ye Yuan menimbulkan luka berat pada api leluhur, semua orang hanya kagum dengan kekuatan Ye Yuan. Tetapi dampak kematian leluhur api bagi semua orang terlalu kuat. Semua orang menyadari bahwa era para pahlawan yang memperebutkan supremasi telah tiba. Di era ini, leluhur dao memiliki kemungkinan mati juga. Ye Yuan melirik Tian Qing, masih sangat tenang. Dia tidak mengungkapkan terlalu banyak. Api leluhur adalah antek nomor satu lincao Tian. Jika dia mati, maka dia mati. Ye Yuan tidak memiliki banyak simpati. Kekuatannya baru-baru ini meningkat lebih jauh. Ketergantungannya pada sembilan leluhur dao yang hebat tidak sekuat itu lagi. Selanjutnya, segera, leluhur dao baru akan lahir juga. Apakah leluhur api mati atau tidak itu tidak penting. Tetapi bagi lincao Tian serta tujuh leluhur dao agung lainnya, kematian leluhur api jelas menyentuh saraf mereka yang paling sensitif. Lincao Tian meledak sekaligus. Kamu Yuan, Anda berkolusi dengan ras surgawi dan membunuh leluhur dao ras manusia saya. Apa niatmu? Lincao Tian berteriak dengan marah. Ye Yuan memandang lincao Tian seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, Tian Qing membunuh orang, tapi kamu tidak berani meneriakinya. Jadi kau meneriakiku, masalah ini muncul karena Anda. Sekarang, api leluhur terbunuh, tetapi Anda menyalahkan saya. Apakah kamu tidak ingin wajah? Ye Yuan baru saja tiba dan lincao Tian dan api leluhur seperti orang gila, ingin menargetkannya. Dia hanya dipaksa untuk melawan. Sekarang, lincao Tian menyematkan muatan besar lainnya di kepalanya. Benar-benar menggelikan. Mata lincao Tian ingin menyemburkan api dan dia berkata dengan marah, Brat, tunggu aku. Kami akan menunjukkan kemampuan kami yang sebenarnya di Gunung Heavenspan. Selesai berbicara, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi. Gemuruh. Tiba-tiba, Gunung Heavenspan memberikan gelombang yang kuat. Sebuah pintu cahaya besar muncul perlahan. Gunung Heavenspan dibuka. Murid lincao Tian mengerut dan dia berkata, pergi. Itu hanya untuk melihat sosoknya bergerak, dan dia sudah tiba di depan pintu cahaya. Lincao Tian memegang token Heavenspan di tangannya dan berjalan ke pintu cahaya terlebih dahulu. Jelas, dia sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. Tujuh leluhur dao yang agung juga mengikuti di belakang, memasuki Gunung Heavenspan. Tian Qing melirik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, kamu mengambil waktu manismu sendiri, tidakkah kamu takut mereka akan merebut posisi leluhur dao? Ye Yuan berkata dengan dingin, saya tidak tertarik dengan posisi leluhur dao. Ekspresi Tian Qing tersedak dan dia berkata dengan cemberut, tidak tertarik. Huhu, menarik, apakah Anda tahu tingkat seperti apa yang akan dicapai oleh kekuatan nenek moyang ini ketika saya mencapai posisi leluhur dao? Petik 2 Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, hukum tata ruang dan hukum formasi dao saya juga sudah hampir mencapai rana aturan. Tian Qing hampir memuntahkan setegup darah tua. Dia awalnya ingin mengejek Ye Yuan tetapi dicekik sampai mati oleh Ye Yuan. Kamu, orang ini, benar-benar tidak lucu sama sekali. Ayo pergi. Tian Qing mendengus dingin dan memasuki gunung Heavenspun. Setelah menunggu Ras Surgawi untuk memasuki gunung Heavenspun, Ye Yuan berkata dengan dingin, setelah memasuki gunung Heavenspun, semua orang bergantung pada peluang keberuntungan Anda sendiri. Aku akan mengatakannya lagi, siapapun yang membantuku menemukan Tear of Life, aku akan membantunya naik ke posisi Dao Ancestor. Ratusan pembangkit tenaga listrik deva disegarkan dan berkata serempak, ya, Tuan Sein Azure. Awalnya, Ye Yuan tidak ingin terlibat dalam perjuangan untuk leluhur Dao. Tetapi kemudian, dia masih mengindahkan saran rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Setidaknya, jika ada lebih banyak orang, ada peluang lebih besar untuk menemukan Tear of Life. Adapun sisanya, dia tidak peduli. Sesampainya di depan gerbang cahaya, Ye Yuan berhenti dan tidak maju, suasana hatinya sedikit berfluktuasi. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia akhirnya mendekati langkah ini. Menahan emosinya, Ye Yuan melangkah ke pintu cahaya. Di depan matanya ada bola kabut abu-abu. Di atas kekosongan, ada kilatan petir biru. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Bukankah pemandangan ini persis apa yang ada di dalam kabut alam? Ada apa? Ye Yuan, imam besar leluhur suci datang sesudahnya. Melihat keadaan abnormal Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ye Yuan berkata, Dao Samsara Surgawi, kabut alam membanjiri gunung Heavenspun. Saya pikir, seharusnya aturannya diresafel. Melihatnya seperti ini, setiap zaman akan sedikit berbeda. Imam besar leluhur suci berkata dengan terkejut, ini, apakah ini kabut alam? Ye Yuan menganggup dan berkata, aku pernah memasuki alam kabut sebelumnya dan melihat pemandangan ini. Imam besar leluhur suci memberi Ye Yuan pandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Orang ini benar-benar aneh. Imam besar leluhur suci merasakan kabut dunia sedikit. Tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah dan dia berkata, Sial, ada kekuatan grit Dao yang menekan di tempat ini. Kita tidak bisa terbang di udara atau bola balik melalui kehampaan. Kita hanya bisa berjalan ke depan dengan berjalan kaki. Tempat ini adalah sangkar yang sangat besar. Ye Yuan terkejut dan berkata, Benarkah? Selesai berbicara, sosoknya melintas, muncul beberapa puluh kaki jauhnya. Kemudian, dia menendang kakinya dan naik ke udara. Setelah itu, sambaran petir biru menyambar. Dia meraihnya dengan santai dan benar-benar meraih sambaran petir di tangannya. Babi harta karun di lengan Ye Yuan tiba-tiba mengendus hidungnya dan menelan petir dalam satu gigitan. Kemudian, dia pergi tidur lagi dengan puas. Imam besar leluhur suci membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi seperti dia telah melihat hantu. Kedua orang ini sama sekali bukan manusia. Ketika rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan yang lainnya yang baru saja datang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut tak bisa berkata-kata. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Mungkinkah Anda sebenarnya tidak ditekan oleh kekuatan Griddao? Imam besar leluhur suci berkata dengan terkejut. Lord Saint Azurie terlalu luar biasa. Dia benar-benar bisa terbang di gunung Heavenspun. Raksasa, benar-benar mengerikan. Mampu berteleportasi, bisa terbang, itu hanya didirikan di posisi yang tak terkalahkan. Memang, kami benar dalam mengikuti Lord Saint Azurie. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua sangat terkejut. Saat mereka masuk, mereka ditekan oleh kekuatan Griddao, benar-benar menjadi manusia. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak terpengaruh sedikitpun? Ye Yuan tersenyum dan berkata, dunia kecilku sedikit istimewa. Kekuatan Griddao ini tidak bisa menekanku. Imam besar leluhur suci tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, tidak heran kamu memandang rendah leluhur Dao. Bab 2487, Keberuntungan yang menentang surga. Dalam kabut abu-abu, di banyak jalan sempit dan berliku, ratusan pembangkit tenaga listrik deva semuanya telah memasuki Gunung Heavenspun. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi jelas tidak asing dengan tempat ini dan berkata, jalan sempit dan berliku ini semuanya mengarah di atas 1 juta mil. Setiap jalan kecil, Anda akan menemukan segala macam peluang keberuntungan yang berbeda. Tapi lebih jauh, jalan kecil ini akan bergabung secara acak, dan akhirnya mengarah ke sembilan pintu keluar. Pada saat itu, Anda semua akan bertemu dengan seniman bela diri lainnya. Pembunuhan juga akan dimulai pada saat itu. Napas dari banyak pembangkit tenaga listrik juga menjadi lebih cepat. Melangkah ke jalan ini, mereka akan menjadi lawan. Untuk menjadi leluhur Dao, pertarungan terakhir akan sangat tragis. Tidak ada teman di jalan menjadi leluhur Dao. Semuanya demi mendapatkan kristal aturan. Sekarang, kalian masing-masing memilih jalan dan berangkat. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata. Saat suaranya memudar, 6 hingga 700 pembangkit tenaga listrik bergegas pergi satu demi satu. Ye Yuan melihat rahasia mendalam Kaisar Surgawi, imam besar leluhur suci, serta Pang Zen, Wan Zen, dan yang lainnya, dan berkata, Apakah kalian semua bersamaku, atau berangkat sendiri? Surgawi Dao Samsara, akan ada semua jenis peluang keberuntungan di jalan ini, seperti air mata kehidupan. Sebelumnya, air mata kehidupan tidak pernah muncul. Tetapi di bawah Heavenly Dao Samsara, itu pasti akan muncul. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan akan datang ke Gunung Heavenspan. Yang mulia, kami ingin mencobanya sendiri. Pang Zen dan Wan Zen berkata serempak. Ye Yuan tersenyum dan menganggupkan kepalanya dan berkata, Lanjutkan. Keduanya sangat gembira dan juga masing-masing memilih jalan kecil. Adapun rahasia mendalam Kaisar Surgawi dan imam besar leluhur suci, kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Mereka secara alami harus secara pribadi menangani Gunung Heavenspan. Bagi mereka, mengikuti Ye Yuan secara alami dapat memastikan keselamatan mereka. Tapi tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk selalu berada di sisi mereka melindungi mereka. Kadang-kadang, orang harus menghadapi hal-hal sendiri. Lebih jauh lagi, berjalan bersama dengan Ye Yuan setara dengan mereka tidak akan dapat menemukan peluang keberuntungan milik mereka sendiri. Setelah semua orang pergi, Ye Yuan membawa harta babi dan juga menginjakan kaki di jalan setapak yang sempit dan berliku. Ye Yuan berjalan dengan sangat hati-hati, terlihat sangat teliti, tidak mau melewatkan satu detail pun. Ye Yuan belum pernah melihat air mata kehidupan sebelumnya. Orang-orang di sekitarnya juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Hanya sembilan leluhur dao yang hebat yang pernah melihat air mata kehidupan sebelumnya. Karena itu, Ye Yuan lebih suka lebih lambat daripada melewatkannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, satu demi satu bayangan abu-abu keluar dari kabut, langsung menuju Ye Yuan. Masing-masing bayangan abu-abu ini sangat kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik deva keempat dan kelima blight. Ketika ada kesempatan, secara alami akan ada bahaya. Di gunung Heavenspan ini, selain dari kilat biru yang selalu ada, ada juga bahaya lain yang mengintai. Misalnya, roh abu-abu ini. Nama mereka disebut roh abu-abu, makhluk unik di gunung Heavenspan selama periode surgawi dao samsara. Roh abu-abu ini sangat kuat, yang terlemah juga deva first atau second blight. Untuk pembangkit tenaga listrik yang memasuki gunung Heavenspan, itu secara alami sangat berbahaya. Tapi saat ini, kekuatan roh abu-abu yang berlari keluar jauh dari hanya deva first dan second blight. Di antara mereka, yang terlemah adalah deva fourth blight juga. Selanjutnya, itu adalah kelompok besar. Alis Yeyuan berkerut dan dia berkata, saya baru saja mulai, kenapa saya menemukan begitu banyak roh abu-abu? Sepertinya, ada yang tidak beres. Mengaum. Tepat pada saat ini, babi harta karun di tangan Yeyuan tiba-tiba mengaum dengan marah. Roh abu-abu yang awalnya mencoba menyerang Yeyuan benar-benar gemetar di udara, tiba-tiba berhenti. Harta babi langsung terbang keluar dari pelukan Yeyuan dengan suara mendesing. Kemudian dia menelan roh abu-abu dalam satu suap. Masing-masing dari roh abu-abu itu gemetar hebat, melarikan diri dengan panik ke dalam kabut abu-abu. Treasure Peak jelas telah menemukan kelesatannya. Jadi bagaimana dia bisa rela membiarkan mereka pergi? Itu hanya untuk melihatnya menderu lagi, menggali ke dalam kabut. Ketika Yeyuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawanya. Babi harta karun ini benar-benar menjadi semakin rakus. Yeyuan bisa merasakan bahwa meskipun roh abu-abu ini memiliki kecerdasan. Mereka adalah tubuh energi yang sangat murni. Mereka benar-benar tonik yang bagus untuk Treasure Peak. Dan kekuatan harta babi sangat menakutkan, itu hampir setara dengan dua leluhur dao besar yang bergabung. Benar-benar tidak banyak keberadaan yang mampu melukainya dalam kabut ini. Karena itu, dia juga sangat nyaman. Dalam kabut, raungan marah harta babi datang dari waktu ke waktu, dari berbagai jarak dan arah yang berbeda. Jelas, dia memburu roh-roh abu-abu itu dengan gila-gilaan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu juga, raungan di kabut menjadi semakin tipis. Tiba-tiba, bayangan merah muda bergegas kepelukan Yeyuan. Dia masih memegang bola putih di mulutnya. Treasure Peak bersendawa dengan puas dan bola putih juga jatuh di telapak tangan Yeyuan. Kemudian dia pergi tidur sendiri. Jelas, dia makan sampai dia sangat kenyang. Tapi kelopak mata Yeyuan berkedut liar. Hal ini, itu tidak akan menjadi kebetulan seperti itu, kan? Yeyuan melihat bola putih di tangannya dan tidak bisa menahan senyum pahit saat dia berkata. Aturan atribut air yang sangat kuat terpancar dari bola putih. Itu benar, justru kekuatan aturan. Kekuatan aturan ini melonjak seperti bulan yang cerah di malam yang gelap, tidak bisa bersembunyi sama sekali. Bahkan jika Yeyuan bodoh, dia juga menebak apa ini? Kristal aturan. Yeyuan tidak menyangka bahwa dia baru saja keluar dari gerbang dan sudah menemukan kristal aturan yang dirindukan semua orang bahkan dalam mimpi mereka. Dilihat dari kekuatan aturan yang berasal dari kristal aturan, itu pasti kristal sumber air. Dia melihat kristal sumber air di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sengaja menanam bunga tapi tidak mekar. Tanpa sengaja menanam pohon willow dan pohon willow menjadi peneduh. Dia awalnya tidak cenderung ke posisi leluhur dao, tetapi dia menemukan kristal aturan tepat setelah dia meninggalkan rumah. Bagaimana orang bisa memahami hal semacam ini? Kristal aturan dapat muncul di sudut manapun di gunung Heavenspun. Tetapi menemukannya di lokasi ini sangat jarang. Bahkan cahaya leluhur dao saat itu juga hanya menemukannya di atas 10.000 mil. Tapi Ye Yuan baru saja keluar dari rumah, jaraknya kurang dari 1 mil. Keberuntungan ini benar-benar menantang surga. Harta babi juga mengesankan. Memasuki kabut abu-abu dan berkeliaran dengan santai, dia kembali dengan kristal aturan di mulutnya. Ye Yuan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia memandang harta babi dan berkata, kamu orang ini, jika kamu membawakan kutir of life kembali, seberapa hebatnya itu. Treasure Peak sepertinya merasakan sesuatu di hatinya dan membuka matanya yang mengantuk dan menatap Ye Yuan dengan jijik. Postur tidak dilakukan seperti yang Anda lakukan. Harta babi tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdas. Betapa hebatnya nilai kristal aturan, dia secara alami tahu. Ye Yuan tersenyum pahit. Siapa yang bisa memahami rasa sakitnya? Namun, dia juga tidak sombong. Bagaimanapun, itu adalah kursi leluhur dao. Karena dia mendapatkannya, secara alami tidak mungkin untuk membuangnya. Dia menyingkirkan kristal sumber air. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menekan kekuatan aturan kristal sumber air. Ketika dia membawa barang ini padanya, itu seperti membawa mercusuar. Di mercusuar, bahkan ada tanda yang menyatakan itu ada di sini. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata lagi dan menggerutu. Tidak heran dalam perjuangan terakhir untuk dao leluhur, dari beberapa pembangkit tenaga manusia yang tersisa, kelompok besar lainnya mati. Bagaimana hal ini beberapa kristal aturan? Itu hanya kristal yang mempercepat kematian. Tidak peduli siapa itu, setelah mendapatkan benda ini, mereka pasti menderita pengepungan semua orang. Daya pikat posisi leluhur dao terlalu kuat, tidak ada yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, ini hanyalah jimat yang mempercepat kematian. Bab 2488, kalian, tersesat. Serahkan rune misterius itu dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Enyah. Hanya berdasarkan Anda. Petik 2. Membunuh. Membunuh. Di jalan utama, terjadi kekacauan. Suara pertempuran naik dan turun. Seiring dengan penggabungan jalan sempit yang berliku, semakin banyak seniman bela diri mulai bertemu dan berjuang tanpa henti untuk mendapatkan peluang keberuntungan. Mereka yang berani datang ke gunung Heaven Spun tidak lemah. Pertempuran itu sangat sengit. Di jalan utama ini, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik Devas saat ini sedang menjalani pertarungan yang menyedihkan untuk sebuah rune misterius. Gelombang ganas sedikit menyebarkan kabut abu-abu. Tiba-tiba, undulasi aturan yang kuat datang dari bawah. Ekspresi semua orang berubah liar dan benar-benar menghentikan pertempuran pada saat yang sama tanpa persetujuan sebelumnya, melihat ke bawah dengan tatapan antisipasi. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi? Kristal aturan. Seseorang memperoleh kristal aturan. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kristal aturan muncul begitu cepat. Tidak ada yang diizinkan untuk merebut denganku. Kristal aturan adalah milikku. Petik 2. Tidak peduli siapa itu, naik dan bunuh dulu sebelum berbicara. Kelompok pembangkit tenaga listrik mengerahkan niat membunuh sepenuhnya, bersiap untuk mengambil tindakan. Dalam kabut abu-abu, sosok itu maju tanpa tergesa-gesa, menjadi semakin jelas. Membunuh. Entah siapa yang berteriak, lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik bergegas satu demi satu. Meskipun tidak mungkin untuk terbang ke sini, seberapa cepat kekuatan kaki Deva Vifblight. Dalam sekejap, mereka tiba di depan orang itu. Tapi, ketika mereka melihat wajah orang itu dengan jelas, gerakan semua orang tiba-tiba berhenti. Semua orang sepertinya terkena kutukan yang melumpuhkan, membeku di sana. L. Lord Saint Azuré Ketika pembangkit tenaga listrik melihat Yeyuan, mata mereka melebar. Tidak ada yang menyangka bahwa perjuangan untuk Dao Ancestor baru saja dimulai dan Lord Saint Azuré sudah memegang posisi Dao Ancestor di tangannya. Kristal aturan di tangan Yeyuan dan di tangan mereka adalah dua konsep yang berbeda. Mereka yang mampu mengguncang Yeyuan hanyalah karakter tingkat leluhur yang agung. Selanjutnya, itu bahkan bukan Nenek Mo yang biasa. Siapa yang bosan hidup, berani merebut kristal aturan dari tangannya. Tatapan Yeyuan menyapu wajah semua orang. Semua orang hanya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku seolah-olah mereka sedang ditatap oleh Dao Surgawi. Bagaimana mereka bisa berani melepaskan sedikit keserakahan terhadap Yeyuan? Mereka hanya bisa mengubur semua emosi mereka di lubuk hati mereka, tidak berani membocorkannya sedikitpun. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang dibawa oleh Yeyuan. Namun, Yeyuan mengatakannya dengan sangat jelas. Dia hanya bertanggung jawab untuk membawa dan tidak ada yang lain. Adapun siapa yang bisa menjadi leluhur, masing-masing mengandalkan peluang keberuntungan. Pada kenyataannya, tidak mungkin bagi Yeyuan untuk ikut campur bahkan jika dia ingin mengelolanya. Menghadapi kesempatan untuk menjadi leluhur, siapa yang bisa melepaskannya? Menjadi leluhur berarti mencapai surga dalam satu langkah. Kalian lanjutkan, Yeyuan mengucapkan kalimat sambil tersenyum dan melewati kerumunan. Kak kami mengirim Lord Saint Azuray pergi dengan hormat. Semua orang berkeringat deras, melihat Yeyuan pergi dengan mata mereka. Hanya setelah sosok Yeyuan benar-benar menghilang dari pandangan semua orang, semua orang merasa lega dari tekanan yang luar biasa. Mereka menemukan bahwa punggung mereka sudah basah kuyuk. Lord Saint Azuray saat ini terlalu menakutkan. Di kerumunan, mata seorang seniman bela diri tiba-tiba menyala dan dia berkata dengan penuh semangat, Tear of Life. Kami masih punya harapan. Selama kita menemukan Tear of Life, dengan nama kesucian Lord Saint Azuray, dia pasti akan menyerahkan kristal aturan kepada kita. Orang lain berkata, Benar. Masih ada air mata kehidupan. Selama kita mendapatkan Tear of Life, Lord Saint Azuray tidak hanya akan memberi kita kristal aturan, dia bahkan akan melindungi kita sepanjang jalan sampai kita menguatkan dao kita dan menjadi leluhur. Tiba-tiba, seniman bela diri yang dibawa Yeyuan melihat ke arah beberapa orang lainnya dengan kasihan. Beberapa orang ini datang dengan sembilan leluhur dao yang hebat. Heh, kalian semua bisa melupakannya. Kami, ini tidak termasuk kalian semua. Lord Saint Azuray berterus terang dan jelas tentang apa yang harus dicintai atau dibenci. Bahkan jika Anda semua mendapatkan Tear of Life, sembilan leluhur dao yang agung pasti akan membunuh dan merebut harta itu juga. Karena itu, jangan pikirkan itu. Seniman bela diri yang dibawa Yeyuan memiliki rasa superioritas yang kuat saat ini. Sementara beberapa orang itu memiliki wajah muram dan sangat tertekan. Mereka benar-benar agak menyesalinya. Ini adalah kesempatan untuk menguatkan dao seseorang dan menjadi leluhur. Menemukan Tear of Life jauh lebih mudah daripada menemukan kristal aturan. Setidaknya, air mata kehidupan tidak akan menjadi suar yang bergerak seperti kristal aturan yang dapat menarik pembunuhan tanpa akhir. Yeyuan maju di sepanjang jalan tetapi tidak menemukan jejak Tear of Life. Nasib sepertinya sedang bercanda dengannya. Dia dapat dengan mudah menemukan kristal aturan, tetapi dia tidak dapat menemukan Tear of Life. Ledakan. 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 Tiba-tiba, gelombang yang sangat kuat datang dari depan. Selain itu, kekuatan api yang besar dan kolosal juga datang dari depan. Tidak perlu pergi dan Yeyuan sudah menebak apa yang terjadi. Kristal sumber api muncul. Di depan, ada lima aura kuat, semuanya kenalan. Sudut mulut Yeyuan sedikit melengkung dan dia berkata, menarik. Gelombang yang meliputi segalanya. Imortal menegur petir sejati. Palem yang mengejutkan surga penghancuran. Tubuh sejati berah mana? Yeyuan maju perlahan, lima pembangkit tenaga listrik tingkat Grand Ancestor saat ini sedang dalam panasnya pertempuran. Tiga leluhur ras manusia secara kebetulan berhadapan dengan dua leluhur besar ras dewa, bertarung sampai kabut abu-abu berguncang tanpa henti. Jauh, banyak pembangkit tenaga listrik menyimpan tempat tidur yang luas dan tidak berani mendekat sama sekali. Di antara lima orang, ada bola kecil seperti api, berkedip-kedip tak tentu. Terlepas dari siapa yang mendapatkan kristal aturan di kedua sisi, mereka akan menderita serangan hirup pikuk dan tidak bisa menahannya sama sekali. Tiba-tiba, kelima orang itu merasakan sesuatu dan berhenti berkelahi satu demi satu. Tidak dapat disangkal bahwa kristal sumber air di Yeyuan terlalu mencolok. Lima orang awalnya berpikir bahwa kristal aturan lain muncul. Tapi setelah melihat bahwa itu adalah Yeyuan, ekspresi mereka mau tidak mau berubah. Mereka bertarung di sini tanpa henti dan Yeyuan sudah mendapatkan kristal sumber air. Ketika air leluhur melihat Yeyuan, dia berkata tanpa ragu sedikit pun, Yeyuan. Masalah sebelumnya adalah semua kesalahan leluhur ini. Bantu saya mendapatkan kristal sumber api ini. Dalam 10 miliar tahun ke depan mulai sekarang, leluhur ini akan siap membantu Anda. Petik 2. Ini adalah penolong yang super. Pikiran leluhur air berputar paling cepat, segera menilai situasi saat ini. Saat leluhur petir mendengar, bagaimana dia bisa bersedia menunjukkan kelemahan. Dia segera berkata, Yeyuan, kamu dan aku sangat terhubung. Anda membantu leluhur ini kali ini, keluarga Pang akan melayani Anda sebagai tuan kami di zaman ini. Saat kehancuran leluhur Dao mendengar, bagaimana dia bisa rela menyerah, buru-buru berkata, Yeyuan, apa yang bisa mereka lakukan, leluhur ini bisa melakukan hal yang sama. Leluhur ini meminta Anda untuk mengambil tindakan dan membantu saya sekali. Petik 2. Di seberangnya, dua nenek moyang besar ras dewa tercengang karena mendengarkan. Mereka tidak menyangka bahwa leluhur ras manusia bahkan tidak menginginkan moral mereka lagi demi mendapatkan kristal sumber api. Bukankah beberapa orang ini masih bertarung sampai mati dengan Yeyuan sebelumnya? Bagaimana itu menjadi situasi seperti itu dalam sekejap mata? Mereka menemukan bahwa mereka agak tidak dapat memahami cara berpikir manusia. Namun, wajah mereka juga menjadi serius. Jika Yeyuan bergabung dalam pertempuran, mereka akan berada di bawah banyak tekanan. Sejak Yeyuan menebas api leluhur dengan pedangnya, pencegahan yang dia berikan kepada semua orang terlalu kuat. Yeyuan, kita tidak terlibat dalam urusan satu sama lain. Anda sudah mendapatkan satu kristal aturan. Jika kamu terlibat dalam perebutan kristal sumber api juga, kamu akan membuat terlalu banyak musuh. Nenek moyang yellow lineage, Yi Feng, berkata dengan suara serius. Yeyuan memiliki wajah tenang ketika tiba-tiba, dia tersenyum saat ini dan berkata, saya tidak tertarik menjadi leluhur Dao, tetapi karena saya bertemu dengan kristal aturan, saya tidak bisa menutup mata untuk itu juga. Aku akan mengambil kristal sumber api. Kalian, tersesat. Bab 2489, melawan 5 leluhur. G. Tersesat. Terlepas dari apakah itu 5 leluhur besar atau pembangkit tenaga listrik di kejauhan, mereka semua agak meragukan apakah telinga mereka sendiri salah dengar atau tidak. Yeyuan benar-benar membuat 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Grand Ancestor tersesat. Ya, Yeyuan kuat. Tapi, tidak mungkin juga dia berurusan dengan 5 orang sekaligus, kan? Kamu Yuan, kamu, kamu juga terlalu sombong, kan? Apakah anda berpikir bahwa dengan membunuh leluhur api, anda dapat mengabaikan kita semua leluhur Dao? Air leluhur berkata dengan suara serius. Tapi sudut mulut Yi Feng sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, agak menarik. Apakah anda memprovokasi kami berlima? Petik 2. Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya ingin kristal aturan. Tentu saja, jika anda berpikir bahwa itu adalah provokasi, anda juga bisa. Kata-kata Yeyuan mendominasi tanpa batas. Hahaha. Ketika Yi Feng mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, saya tidak menyangka bahwa suatu hari, nenek moyang ini benar-benar akan dipandang rendah seperti ini oleh seseorang. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa saya akan bergabung dengan manusia suatu hari nanti. Bagaimana menurut kalian bertiga? Yi Feng tertawa, tapi dia sudah benar-benar marah. Sosok seperti apa dia? Seorang nenek moyang yang pernah tertawa bangga di puncak, memonopoli semua kehidupan. Sekarang, dia benar-benar dipandang rendah oleh seseorang sampai memintanya untuk tersesat. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Tentu saja, yang marah bukan hanya dia saja. Empat lainnya semua marah, terutama air leluhur tiga orang. Mereka mengesampingkan ego mereka untuk memohon pada Yeyuan tetapi tidak berharap dipermalukan oleh Yeyuan seperti itu. Air leluhur memiliki wajah hitam dan berkata dengan suara serius, meskipun leluhur ini tidak mau, saat ini, sepertinya tidak ada pilihan lain. Bocah ini terlalu sombong. Petik 2 Petir leluhur juga memiliki pandangan gelap ketika dia berkata, Huh, menolak wajah saat diberikan. Awalnya, kami sangat mengkhawatirkan Anda, tetapi Anda bersikeras memaksa kami berlima untuk bergabung. Tempat ini adalah Gunung Heavenspun. Anda tidak bisa terbang dan tidak bisa teleportasi. Nenek moyang ini ingin melihat apakah Anda dapat bertahan hidup di bawah lima dari kami bekerja sama. Petik 2 Penghancuran leluhur Dao mencibir dan berkata, Yeyuan, setelah kamu mencapai posisi leluhur agung, kamu tampaknya menjadi semakin sombong dengan kesombongan. Karena itu masalahnya, maka leluhur ini tidak keberatan mengirimmu pergi. Gila. Benar-benar gila. Lord Saint Azurie akan secara paksa melawan lima leluhur Dao yang hebat yang bergabung. Yeyuan pernah melarikan diri dengan mudah dari bawah pasukan gabungan dari sembilan leluhur Dao yang agung. Hanya saja, melarikan diri dan konfrontasi frontal adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Pembangkit tenaga deva di sekitarnya semuanya tercengang dengan takjub, tidak mengerti mengapa Yeyuan akan membuat pilihan seperti itu. Mulut Yeyuan melengkung dan dia berkata dengan nada menghina, menolak wajah saat diberikan. Huhu, apakah kalian punya wajah? Tidak ada orang yang bisa menjadi pelayan Ye ini jika mereka mau. Bukan karena Yeyuan memamerkan kemampuannya, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik dari salah satu dari orang-orang ini. Bagi leluhur Dao ini, tidak ada teman selamanya, dan juga tidak ada musuh abadi. Tapi bagi Yeyuan, kebaikan adalah kebaikan, permusuhan adalah permusuhan. Beberapa orang ini sangat memuakkan. Sekarang, mereka sebenarnya masih berpikir untuk berbalik untuk bekerja sama dengannya. Bermimpilah. Lebih jauh lagi, karena dia menabrak kristal sumber api, secara alami tidak mungkin untuk melepaskannya. Memegang kristal aturan di tangannya sendiri jelas merupakan pilihan terbaik. Ada banyak orang di sekitarnya yang cocok untuk menjadi leluhur Dao berikutnya. Ekspresi tiga leluhur Dao umat manusia semuanya menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Yeyuan tidak menganggapnya serius sama sekali. Untuk mendapatkan kristal aturan, mereka sudah menyerahkan martabat leluhur Dao. Tapi Yeyuan tidak membelinya sama sekali. Huhu, bicara tentang setelah Anda dapat bertahan hidup dari bawah tangan kami. Pasang yang meliputi segalanya. Air leluhur tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergerak. Seketika, Yeyuan ditelan oleh air pasang. Selain itu, bahkan ada kekuatan aneh dalam gelombang ini, membuat orang tidak dapat melepaskan diri. Immortal menegur petir sejati. Palem menghancurkan surga yang mengejutkan. Tubuh sejati berah mana? Lima leluhur Dao yang hebat masing-masing menjalankan kemampuannya. Itu adalah gerakan besar yang mengguncang bumi atau bela diri sejati Dao surgawi. Kekuatan lima orang yang saling tumpang tindi benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Ekspresi Yeyuan tidak berubah, dan dia dengan santai melemparkan babi harta karun ke satu sisi dan bergabung dalam pertempuran. Harta karun babi berguling puluhan kali di tanah, berakhir di bawah batu. Tapi dia masih tidak punya niat untuk bangun. Orang ini baru saja makan sampai kenyang dan sedang tertidur lelap sekarang. Semesta Yeyuan berteriak pelan, semesta muncul lagi. Pupil air leluhur dan yang lainnya menyusut, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Leluhur api mati di bawah langkah ini. Lima leluhur Dao yang hebat sangat takut pada Yeyuan, tidak berani mendekati Yeyuan sama sekali. Begitu mereka terjebak dalam jangkauan semesta, mereka juga tidak akan jauh dari kematian. Tapi segera, mereka terkejut. Pertahanan alam semesta sama kokohnya dengan ember logam. Mereka berlima yang bekerja sama sebenarnya tidak bisa menembus pertahanan universe. Yeyuan menopang universe dan bergerak bebas di antara mereka berlima. Kadang-kadang, dia bahkan bisa menimbulkan beberapa ancaman bagi mereka. Gerakan menakutkan ini, Yeyuan menerima semuanya apa adanya. Aturan pedang Dao pada awalnya lebih kuat daripada hukum lima elemen kesatuan. Bahkan aturan penghancuran juga sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan aturan pedang Dao. Tentu saja, yang lebih penting, kekuatan penghancuran leluhur Dao tidak memadai. Apa yang sedikit orang bahkan lebih tidak sadari adalah bahwa dunia kekacauan Yeyuan saat ini telah mencapai penyelesaian besar. Kekuatan dunianya luar biasa kuat. Kekuatan dunia digabungkan dengan seni pedang semesta yang dieksekusi dengan aturan pedang Dao, itu hampir merupakan ilmu pedang terkuat di dunia heaven span. Ingin menembus alam semesta, kecuali jika Anda secara paksa menerobos dari luar dengan kekuatan absolut. Tapi sangat jelas, kelima orang ini semuanya tidak cukup memenuhi syarat. Masing-masing dari pembangkit tenaga listrik Deva yang melihat itu tercengang karena terkejut. Ini, ini juga terlalu kuat, kan? Alam semesta langkah ini tidak memiliki kelemahan untuk dieksploitasi. His, ini adalah pedang Dao legendaris yang menggerakkan para dewa, kan? Ketakutan Yeyuan sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelumnya, saat membunuh Ancestor Fire, universe hanya muncul sesaat. Semua orang tidak merasakan kekuatannya. Tapi sekarang, kekuatan semesta dipamerkan tanpa keraguan. Pertahanan tak terkalahkan, serangan mengerikan. Langkah semacam ini bisa dinilai tanpa kelemahan untuk dieksploitasi. Semakin banyak lima leluhur Dao yang hebat bertarung, semakin mereka khawatir. Yifeng Dua Nenek Moyang yang hebat masing-masing telah menampilkan dua bela diri sejati Dao Surgawi tetapi masih tidak dapat menghancurkan alam semesta. Berengsek, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Tuan-tuan, berhenti menahan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mendapatkan kristal aturan. Air leluhur berkata dengan raungan rendah. Sebagai leluhur Dao, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu truf di lengan baju mereka? Sama seperti Fire Dance Frenzy Demon dari Ancestor Fire. Langkah besar semacam ini hampir bisa melenyapkan surga dan menghancurkan bumi. Empat orang lainnya mengangguk satu demi satu dan berkata, Oke, sepertinya kita harus mengeluarkan kemampuan kita yang sebenarnya. Segel di tangan leluhur petir tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan dingin, penjara petir surgawi tanpa batas. Tiba-tiba, sekitarnya menjadi lautan petir. Sangkar besar membungkus Yeyuan dengan erat. Di dalamnya ada ular listrik yang sangat tebal, terbang kemana-mana. Ledakan! 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 Ular listrik ini menyerang semesta dengan hirup pikuk, mencoba menerobos. Penghancuran leluhur Dao menyatukan kedua tangan, Kekuatan mengerikan yang bisa melenyapkan surga dan memusnahkan bumi meletus dari tubuhnya. Hanya untuk melihatnya melempar pukulan biasa. Kekuatan mengerikan itu bahkan membuka celah di penjara petir. Dewa surgawi siwa membasmi telapak tangan. Pada saat yang sama, air leluhur dan dua leluhur ras surgawi yang agung melepaskan serangan terkuat mereka satu demi satu. Semesta akhirnya sedikit mengendur di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Bab 2490, Polaritas Ganda Ketika air leluhur melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat dia berkata sambil tertawa keras. Apakah kamu melihat itu, Yeyuan? Ini adalah kekuatan leluhur Dao. Kematian adalah hasil dari Anda memprovokasi leluhur Dao. Petik 2 Yeyuan, kamu terlalu meremehkan kami delapan nenek moyang yang hebat. Apakah Anda lupa berapa banyak nenek moyang yang meninggal di bawah Heavenly Dao True Martial kami saat itu? Yifeng juga berkata dengan senyum dingin. Pada kenyataannya, di antara 5 orang ini, kekuatan tempur dari 2 leluhur besar bahkan di atas 3 leluhur Dao. Ketika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, kekuatan itu benar-benar tak terbatas. Baru saat itulah ketiga leluhur Dao tahu bahwa sebelumnya, Yifeng 2 orang tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Untungnya, Yeyuan akhirnya memaksa keluar kekuatan tersembunyi kedua orang ini sepenuhnya dengan kekuatannya yang tangguh. Ketika pembangkit tenaga listrik Deva melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan nafas berat. Mendesah, Lord Saint Azurie masih terlalu percaya diri. Masing-masing leluhur ini adalah monster tua yang telah hidup selama 10 miliar tahun. Siapa yang tidak punya kartu truf? Lord Saint Azurie bermain terlalu besar kali ini. Dia tidak hanya gagal mendapatkan kristal aturan api, tetapi juga mungkin bahkan kristal aturan air tidak dapat dilindungi. Sehubungan dengan situasi saat ini, semua orang merasa kasihan padanya. Kekuatan Yeyuan secara alami bisa dilihat dengan jelas. Hanya saja, menghadapi beberapa orang terkuat di dunia ini, dia sedikit terlalu angkuh. Tapi saat ini, Yeyuan yang berada di dalam semesta memiliki tampilan yang tenang. Dia tidak merasa panik. Menghadapi air leluhur dan sinisme Yifeng, dia hanya berkata dengan dingin, kalian semua tampaknya sangat senang dengan diri kalian sendiri. Apakah ini semua yang anda miliki? Tapi aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuhku. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari lima leluhur dao yang agung berubah dengan liar. Tetapi segera, air leluhur tersenyum dingin dan berkata, Huhu, apakah kita tumbuh dengan terintimidasi? Langkahmu ini sudah mengerahkan pedang dao secara ekstrim, menghancurkan upaya bersama Lin Chaotian dan api leluhur. Leluhur ini tidak percaya bahwa kamu masih memiliki gerakan yang lebih kuat. Yifeng juga berkata, kamu juga meremehkan kami, beberapa orang tua ini, terlalu berlebihan. Huhu, jika anda masih memiliki kartu truf, jangan ragu untuk menggunakannya. Petik 2 Bukannya mereka tidak percaya, tapi gerakan semesta Yeyuan memang terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan level seperti apa yang akan dicapai oleh gerakan pedang yang bahkan lebih kuat dari gerakan ini. Yeyuan menganggup perlahan dan berkata, Yakinlah, kamu akan dapat melihatnya segera. Tiba-tiba, alam semesta Yeyuan benar-benar mulai berputar. Semesta yang awalnya kebal tiba-tiba memiliki lubang yang sangat besar muncul setelah mulai berputar. Ketika lima leluhur dao yang agung melihat pemandangan ini, seluruh tubuh mereka bergetar. Mencari kematian. Mereka saat ini seperti lalat. Tiba-tiba melihat retakan pada telur, bagaimana mereka bisa melepaskannya. Segera, gerakan besar mereka semua bergemuruh menuju celah itu. Tetapi pada saat yang sama, tubuh Yeyuan terpancar dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Naga yang menakutkan mungkin langsung berdesir. Armor mendalam naga sejati. Tubuh Yeyuan sebenarnya ditutupi oleh lapisan sisik naga yang kuat. Sisik naga ini semuanya berubah dari vitalitas darah. Ledakan. Lima gerakan besar leluhur dao yang hebat membombardir armor mendalam naga sejati ini secara keseluruhan. Yeyuan merasakan rasa manis di tenggorokannya, jeroannya sudah mengalami luka serius. Tapi dia dengan paksa menekan luka-lukanya. Esensi surgawi di dalam tubuhnya dicurahkan dengan gila-gilaan, menyuntikkan ke semesta. Tepat saat Yeyuan diserang, universe sudah berubah menjadi dua bilah. Kedua bilah mulai berputar dengan gila saat ini. Ujung pedang yang menakutkan langsung membelah kabut menjadi dua. Aroma kematian langsung menyebar di udara. Awalnya, lima leluhur dao yang hebat semuanya senang di wajah mereka karena telah menimbulkan luka serius pada Yeyuan. Tapi segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ini adalah aroma kematian. Yeyuan benar-benar masih memiliki gerakan pukulan terakhir. Semesta yang awalnya kokoh dan tenang mengungkapkan tepi tajamnya saat ini, aura pembunuh tanpa pengekangan. Niat pedang yang cepat dan ganas diberikan secara ekstrim pada saat ini. Mencapai wilayah Yeyuan, pedang adalah niat di dadanya, tidak perlu menyimpannya di dalam objek material. Esensi surgawinya juga bisa menjadi pedang. Polaritas ganda, membunuh. Tiga kata ini keluar dari mulut Yeyuan. Satu. Dua bilah yang berputar dengan gila itu memotong lurus di udara, membawa ujung yang sangat tajam. Pada saat ini, niat tajam pedang itu praktis akan mengiris sangkar gunung Heavenspun ini sepenuhnya terpisah. Dan pedang ini langsung menuju air leluhur. Jantung air leluhur hampir melompat keluar. Aroma kematian langsung menghantamnya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun dia tidak menghadapi ancaman kematian? Sejak menguatkan daunnya dan menjadi leluhur, kematian kata ini sepertinya telah meninggalkannya. Tetapi pada saat ini, dia sepertinya telah menemukannya lagi. Bagaimana dia bisa berani memiliki keraguan sedikitpun? Air leluhur memutar esensi surgawi dan kekuatan aturannya secara gila-gilaan, mencoba untuk memblokir polaritas ganda. Pergantian arus. Terus menerus tanpa henti. Off. Off. Tidak peduli bagaimana dia memblokir, dual polaritas seperti mesin pemotong. Dimanapun ia melewatinya, ia merobohkan semua perlawanan. Dual polaritas secara bertahap membesar di matanya. Akhirnya, bang. Dual polaritas menembus domainnya dan menembus lapisan pertahanan terakhirnya, benar-benar melumpuhkannya. Tempat-tempat yang dilewatinya, tidak ada mayat atau tulang yang tersisa. Air leluhur, mati. Uh huar. Baru sekarang Ye Yuan menyemburkan seteguk darah segar. Namun, dia tidak peduli. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, aku sedang mengumpulkan kristal aturan api. Siapa lagi yang masih keberatan? Masing-masing dari empat kulit leluhur dao yang tersisa menjadi pucat pasi. Mereka ketakutan dengan adegan ini sebelumnya. Ye Yuan membunuh seseorang di bawah pengepungan lima leluhur dao yang hebat. Baru saja, dalam waktu yang dibutuhkan bunga api untuk terbang dari sepotong batu, Ye Yuan dengan paksa menolak gerakan pamungkas dari kelimanya, dan mengeksekusi dengan cepat dan ganas hingga gerakan besar yang ekstrim, dual polarity. Kekuatan semacam ini membuat orang gentar melihatnya. Ye Yuan saat ini mirip dengan dewa perang yang tak terkalahkan, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Empat leluhur dao yang hebat sebenarnya mundur beberapa langkah tanpa persetujuan sebelumnya. Sangat baik, sepertinya tidak ada yang keberatan. Ye Yuan tersenyum sedikit, berjalan di depan kristal aturan api, dan menyimpannya. Dari awal hingga akhir, tidak satu pun dari empat leluhur dao agung yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Menyingkirkan kristal aturan api, Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah kalian semua ingin melanjutkan, atau enyahlah. Ye Yuan saat ini penuh energi saat berbicara. Meskipun auranya agak tidak stabil, dia tampaknya tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Ekspresi Yifeng jelek sampai ekstrim. Meskipun dia adalah leluhur ras surgawi dan kekuatannya tidak terbatas, ingin membunuh leluhur dao bukanlah hal yang mudah. Mengalahkan dan membunuh adalah dua hal yang sangat berbeda. Leluhur dao telah mengalami pembaptisan kristal aturan. Kekuatan mereka lebih dari satu kali lipat lebih kuat jika dibandingkan dengan leluhur agung. Kamu, kamu benar-benar aneh. Yifeng mengertakkan gigi dan berbalik, bergabung menjadi kabut abu-abu. Orang lain juga mengikuti di belakang. Ekspresi leluhur lightning jelek saat dia berkata, kami berlima menyerang dengan kekuatan penuh kami, namun kamu. Kamu sebenarnya hanya menderita luka ringan. C. Anggap dirimu kejam. Leluhur ini akan tetap menjaga jarak dengan Anda di masa depan. Petik 2. Selesai berkata, dia juga berbalik dan bergabung menjadi kabut abu-abu. Ketika penghancuran leluhur dao melihat leluhur petir pergi, dia juga tidak repot-repot berbicara, buru-buru melarikan diri. Perasaan yang Ye Yuan berikan kepada mereka benar-benar sangat mengerikan. Menguatkan dao seseorang dan menjadi leluhur, ini menandakan kehidupan abadi. Untuk sembilan dari mereka, kematian sudah menjadi kata benda yang jauh. Tapi sekarang, Ye Yuan memiliki kekuatan untuk membunuh leluhur dao. Selanjutnya, itu membunuh air leluhur di bawah pengepungan lima leluhur dao yang hebat. Seberapa kuat dampak ini pada mereka? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.